BPJS Ketenagakerjaan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun buku 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Predikat wajar tanpa pengecualian diraih BPJS Ketenagakerjaan setelah diaudit oleh tiga institusi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan dua kantor akuntan publik. Perolehan WTP ini merupakan yang ke-24 kali sejak masih berbentuk PT. Jam Sostek Persero pada 1992 hingga sekarang berbentuk Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan. Sampai akhir 2016 BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana investasi Rp261,22 triliun yang terdiri atas aset BPJS Ketenagakerjaan, hampir Rp10 triliun dan aset dana jaminan sosial Rp251 triliun. Pendapatan investasi yang dihasilkan dari dana kelolaan tersebut Rp21,76 triliun dengan total imbal hasil 9,42 persen.